Di mana rudal balistik antarbenua Yars diruncurkan dari kosmodrom Preset di Rusia Barat Laut ke Kamchatka, sebuah semenanjung di timur jauh. Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar simulasi perang menampilkan peluncuran rudal bertenaga nuklir di tengah meningkatnya ketegangan dengan barat. Mengingat meningkatnya ketegangan geopolitik dan munculnya ancaman dan resiko eksternal baru, penting untuk memiliki pasukan strategis yang modern dan selalu siap digunakan, kata Presiden Vladimir Putin. Tak tanggung-tanggung untuk mensukseskan latihan ini, Putin mengatakan bahwa militer Rusia turut melibatkan sejumlah rudal nuklir mencakup peluncuran rudal balistik dan rudal jelajah berkemampuan nuklir. Ada pun rudal-rudal ini diluncurkan dari tiga penjuru Rusia, yaitu darat, laut, dan udara. Di mana rudal balistik antarbenua Yars diruncurkan dari kosmodrom Preset di Rusia Barat Laut ke Kamchatka, sebuah semenanjung di timur jauh. Sementara rudal balistik Sinepa dan Bulapa ditembakkan dari kapal selam, dan rudal jelajah diluncurkan dari pesawat pembom strategis. Peluncuran rudal dalam simulasi perang nuklir tersebut dibenarkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Mereka menyebut peluncuran rudal besar-besaran oleh pasukan ofensif strategis merupakan respon terhadap serangan nuklir oleh musuh. Lantaran persenjataan nuklir Rusia menjadi penjamin kedaulatan dan keamanan negara yang dapat diandalkan. Mengingat ketegangan geopolitik dan munculnya ancaman serta resiko baru, penting bagi kami untuk meningkatkan pasukan strategis modern yang selalu siap tempur. Tegas Putin Oleh karena itu kami tegaskan kembali bahwa Rusia memandang penggunaan senjata nuklir sebagai tindakan ekstrim dan utama untuk menjamin keamanan negara. Lanjut Putin Sebagai informasi latihan ini merupakan tindak lanjut dari latihan tanggal 18 Oktober lalu di wilayah Tepir, Barat Laut Moskow. Yang melibatkan pergerakan lapangan oleh unit yang dilengkapi dengan rudal balistik antarbenua Yars yang mampu menyerang kota-kota Amerika Serikat. Sejak dimulainya perang, Putin diketahui telah mengirimkan serangkaian sinyal tajam ke Barat. Mengubah sikap Rusia terhadap perjanjian nuklir utama dan mengumumkan penempatan rudal nuklir taktis ke negara tetangga Belarus. Bahkan bulan lalu pemimpin Kremlin menyetujui perubahan pada doktri nuklir resmi, memperluas daftar skenario di mana Moskow akan mempertimbangkan penggunaan senjata semacam itu. Merespon latihan nuklir yang digelar, pemerintah Amerika Serikat dengan tegas menentang hal tersebut. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, penggunaan senjata nuklir merupakan keputusan yang tidak bertanggung jawab. Blinken bahkan menuduh Putin telah mengguncang nuklir sabar karena penggunaan senjata nuklir dapat memicu ancaman serius. Itu sama sekali tidak bertanggung jawab, kesal Blinken. Sejak menginvasi Ukraina pada tahun 2022, Putin berulang kali memperingatkan resiko perang yang jauh lebih luas yang melibatkan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Meskipun ia mengatakan Rusia tidak menginginkan konflik dengan sekutu NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Namun apabila eskalasi perang ini terjadi, maka ancaman perang dunia ketiga semakin di depan mata. Terima kasih telah menonton!